Oke, selamat malam. Saya Sapa Ulang, teman-teman dari komunitas Pola Hidup Sehat. Ada juga komunitas dari diabetes, komunitas kanker, komunitas lansia. Dan hari ini, saya harus mengucapkan juga bagi yang berpuasa, maka temanya pas banget. Ini ada Pak Jos sebenarnya yang mengurus, mensponsori dari pihak KK, menghadirkan Pak Dr. Irfan Kurniawan. Karena pas ini mengenai puasa, juga sangat tepat tentunya berbicara mengenai bagaimana kalau saya ada mah, saya ada gede, kalau nanti puasa, kambung nggak? Kalau itu yang terlambat makan, malah nggak makan seharian. Tapi sebelum itu tentu akan berbicara mengenai gede dan mah itu sendiri. Jadi saya katakan, saya ini di mana-mana dipanggilnya Pak Dokter. Karena ngurusin orang sakit. Dari PILABET, dari KANGER, padahal sebenarnya dokter. Dalam bidang pendidikan, pedagogik. Jadi sekaligus klarifikasi, Bapak-Ibu. Memang saya ditanya soal kesehatan, ya fasih. Kenapa? Temannya dokter semuanya. Dan menghadirkan banyak dokter, udah bertahun-tahun, mungkin 10 tahun Anda kali, mengundang sum dokter ini, dokter itu, sakit ini, sakit itu. Lama-lama hafal juga. Tapi jujur, sekali lagi saya bukan dokter, tapi dokter. Dalam bidang pendidikan. Sesuai dengan nama di belakang saya adalah Magister Pendidikan. Tapi di depan nama saya ada insinyurnya. Nah insinyurnya itu bukan teknik, bukan bangunan juga itu. Insinyurnya teknologi pangan. Jadi kalau bicara gisi, nutrisi, antioksidan, nah itu pas malah itulah ilmu saya. Jadi insinyurnya dari IPB. Fakultasnya teknologi pangan. Ini sekaligus mengenalkan ulang diri saya sendiri. Nah, selanjutnya untuk mengenalkan Pak Dokter, ya ini mohon maaf Pak Irwan, harusnya Pak Jos yang mengenalkan, jadi nanti saya mohon Pak Dokter ngenalin diri sendiri aja ya. Iya, Pak. Dan langsung sekaligus saya serahkan waktunya selama 45 menit ke depan, sebelum kita masuk tanya-jawab selama 30 menit ya. Nanti kita kalau mundur-mundur sedikit juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada Pak Jos datang, ya saya akan berikan juga waktu untuk Pak Jos. Mungkin memberikan di bagian akhir ya, untuk setelah selesai dari Pak Dokter Irwan Kurniawan. Silahkan Pak Dokter. Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak Jarot. Perkenalkan saya, Dokter Irwan. Saya adalah pemateri hari ini, yang nanti akan sedikit banyak kita sharing tentang dispepsia dan GERD. dispepsia dan GERD itu kok saya yakin mungkin hampir semuanya sudah pernah mengalami ya. Karena memang model penyakit ini adalah penyakit yang sangat umum dialami oleh masyarakat di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Saat ini saya domisili di Yogyakarta, bekerja di salah satu rumah sakit khusus bedah yang banyak sebenarnya sehari-hari menangani masalah-masalah di urologi, nefrologi. Jadi banyak kasus-kasus tentang ginjal dan salurannya dan permasalahan tentang ginjal di lini praktek sehari-hari saya. Kurang lebih itu perkenalan dari saya. Kemudian saya mungkin langsung saja ya. Mulai saya share screen. Ya, silakan Pak Dokter. Baik. Nah ini, dispepsia dan GERD. Sebenarnya dispepsia dan GERD ini mungkin yang tadi saya katakan bukan masalah kesehatan yang aneh yang jarang kita temui yang sulit menemukan kasusnya mungkin tidak karena kondisi-kondisi dispepsia dan mungkin kasus-kasus harian seperti ada di gambar. Jadi dispepsia itu adalah sebenarnya kalau kita selalu menyebutkan sindrom dispepsia. Kenapa kok dikatakan sindrom? Karena memang dispepsia ini memiliki gejala yang variasinya luar biasa banyak. Suatu kumpulan rasa sakit atau rasa tidak nyaman di ulu hati yang pertama ini yang harus dipahami adalah yang pertama kali akan terasa di pasien-pasien yang saya temui di lapangan pun gejala-gejalanya itu paling sering adalah rasa tidak nyaman atau rasa sakit di ulu hati. Disertai dengan gejala yang menyertai antara lain satu cepat kenyang kemudian rasanya setelah makan kok perutnya begah perutnya kembung kemudian terkadang juga sampai mual muntah. Nah, itu adalah gejala-gejala yang paling sering dialami oleh pasien-pasien dengan sindroma dispepsia. Tapi hati-hati karena memang ini adalah kumpulan gejala penyakit saja. Gejala atau sign saja yang muncul dirasakan oleh pasien. Nah, permasalahannya kita harus benar-benar menegakkan diagnosa apakah memang pasien ini mengalami atau bapak-bapak ibu-ibu mengalami hanya sakit dispepsia saja atau jangan-jangan memang ini gejala-gejala dari penyakit yang lebih berat. Nah, itu yang harus kita telah lebih lanjut. Makanya dari kalau saya selalu menyarankan jangan anggap remeh suatu penyakit karena memang kita itu tidak bisa self-diagnose. Sehingga kita mungkin harus konsultasi dengan ahli kesehatan sehingga nanti diagnosanya akan tegak dan akan memberikan benefit yang baik kepada kita. Kemudian, kriterianya secara kriteria itu dibagi dua. Dispepsia itu ada yang mengenai organnya atau yang pertama ini disebut dispepsia organik atau hanya fungsinya saja. Yang pertama ketika dispepsia organik pasti secara fungsi akan bermasalah. Tetapi ketika kita dispepsia fungsional belum tentu secara organnya itu bermasalah. Contoh. Contohnya adalah ketika terjadi dispepsia fungsional rasa tidak nyaman di perut kemudian cepat kembung cepat kenyang kemudian perut terasa sangat begah tapi ketika dia tidak ada abnormalitas di organnya itu lebih cepat untuk kita terapi. Contoh misalkan ada pasien dengan gangguan dispepsia. Rupanya ketika kita evaluasi rupanya ketika kita ases lebih lanjut lebih dalam secara organ tidak ada masalah secara fungsinya mungkin dia bermasalah tapi selama dari lambung dan duodenum itu tidak ada masalah biasanya itu jauh lebih mudah untuk kita bantu dengan obat-obatan. Tapi ketika sudah masuk ke dispepsia organik atau dispepsi yang sebenarnya organnya ini sudah ada masalah. Contoh sudah ada ulkus. Ulkus itu adalah kondisi ada luka ada luka di mukosa di lambung atau di dinding lambung. Itu biasanya secara organnya dia bermasalah dan secara fungsinya pasti dia akan bermasalah. Kemudian ini yang nanti akan kita bahas ada GERD GERD itu nanti saja saya bahasnya. Kemudian ketika ada kondisi-kondisi keganasan. Contoh saya saat ini sedang ada merawat salah satu pasien kanker paru dan ada metastase ke bagian HEPAR kemudian saat ini pasien ini sudah tidak mau makan dan tidak mau minum karena apa? Karena memang gejala-gejala yang dialami adalah ketika makan nanti dia muntah ketika dia makan nanti dia purutnya kembung tapi sebenarnya itu karena dispepsi ini karena ada pendesakan dari HEPAR nah ini salah satu contoh ketika ada masalah-masalah di cancer. Kemudian ketika kita penggunaan alkohol dan obat kronis contohnya ketika pasien meminum obat pengencar darah contohnya aspilet seperti itu ya nah ketika kita mengkonsumsi NSID atau non-steroid analgetik itu biasanya akan menimbulkan efek samping berupa erosi yang akhirnya nanti akan menjadikan kondisi dinding lambung itu menjadi ulkus atau menjadi luka kurang lebih seperti itu sehingga dua kriteria ini sangat penting untuk dokter karena memang nanti kita akan membedakan mana yang akan mendapatkan tata laksana lebih lanjut kemudian apa penyebab dispepsia nah ini saya sengaja ini menuliskan yang pertama itu psikogenik psikogenik itu apa dokter itu adalah kondisi yang secara psikis mempengaruhi kondisi di badan contohnya saya banyak sekali menemukan karena di tempat saya berpraktek itu adalah kawasan mayoritas adalah mahasiswa nah saya itu kok membaca bahwa angka kunjungan pasien-pasien dispepsia itu akan meningkat sangat tinggi ketika musim-musim tertentu jadi memang akhirnya saya menemukan ketika musim ujian tengah semester ketika musim ujian akhir semester itu pasien-pasien apa namanya banyak sekali yang datang dengan keluhan-keluhan dispepsia kemudian memang ada faktor yang lainnya salah satunya adalah sekresi asam lambung jelas sekali ketika kita berbicara tentang lambung kita berbicara tentang pencernaan asam lambung ini memiliki peranan kunci karena dia yang bisa membongkar dan memecah seluruh zat yang kita makan sehingga nanti menjadi partikel yang lebih kecil sehingga nanti dapat dicerna oleh badan ketika sekresi asam lambung ini meningkat terjadi kondisi lebih acidic di dalam lambung dan itu akan membuat dinding itu menjadi erosif akan menjadi luka kurang lebih penyebabnya adalah sekresi asam lambung yang terlalu tinggi kemudian yang berikutnya adalah fungsi motorik lambung atau motilitas terkadang ada beberapa pasien dengan karakter motilitas atau pergerakan ususnya itu lebih lambat dibandingkan yang lain atau ketika kita berpuasa nah ini kebetulan kita sedang di bulan ramadhan jelas sekali bulan ramadhan itu memiliki implikasi terhadap motorik dari lambung fungsi motorik lambung yang biasanya kita makan tiga kali sehari fungsi motoriknya terjaga ketika kita berpuasa fungsi motorik lambungnya atau pergerakan lambungnya pasti akan turun pasti dia akan menjadi lebih lambat dibanding sebelum kita berpuasa dan ini bisa menjadikan masalah kalau misalkan kita tidak tata laksana dengan cara berbuka dan sahur yang kurang tepat sehingga penting sekali untuk kita nanti mengatur bagaimana apa sih yang harus kita makan dan apa yang harus kita cermati dalam porsi yang akan kita santap kemudian infeksi helicobacter pylori ini adalah infeksi yang sulit sekali untuk ditemukan karena memang dia adalah bakteri yang spesifik yang berada dalam lambung kemudian berikutnya adalah faktor gaya hidup nah ini faktor gaya hidup yang potensial terkait dengan dispepsi yaitu merokok merokok itu ada penelitian yang mengatakan bahwa jelas ketika kita merokok itu ada zat yang lebih asam yang nanti akan kita telan sehingga nanti itu berkaitan juga dengan poin nomor dua nanti kondisi di lambung kita itu jauh lebih asam yang kedua ketika kita merokok itu terjadi perubahan di struktur dari epitel di lambung sehingga nanti dengan kegiatan merokok ini memang memiliki sedikit banyak efek yang kurang baik di saluran cernak kita kemudian alkohol dan konsumsi analgesik analgesik itu yang seperti saya tadi katakan kebiasaan atau pasien-pasien yang dengan pengencer darah biasanya itu akan mengalami masalah-masalah di dinding dari lambung kemudian kebiasaan diet yang meliputi konsumsi makanan cepat saji makanan yang asin kopi atau teh dan makanan pedas sehingga memang terkadang saya juga menemukan bahwa pada pasien-pasien itu mengalami keluhan dispepsia ini karena faktor-faktor tertentu ekstrimnya dulu saya pernah mengalami eh mendapatkan pasien itu datang dengan kondisi sampai mual muntah tidak bisa makan minum sama sama sekali hebat sekali mual muntahnya rupanya memang pemicunya adalah makanan yang pedas tren zaman sekarang itu kan makanan-makanan itu pakai level jadinya anak muda itu sepertinya kok tertantang dengan level-level ketika bisa makan dengan level yang lebih tinggi dia lebih hebat itu itu impact-nya sangat luar biasa sekali karena memang pasien saya itu sampai saya infus sampai dia harus serawat inap dan lain-lain kemudian no acid no ulcer jelas sekali tukak peptik dan sindrom dispepsi karena memang ada ketidakseimbangan faktor agresif dan defensif agresifnya itu apa agresifnya itu adalah kondisi asam lambung atau zat asam yang dimasukkan ke dalam lambung contohnya seperti tadi kita makan yang terlalu pedas kita makan yang terlalu asam itu akan meningkatkan faktor agresif akibat dari ketidakseimbangan itu terjadi peradangan di mukosanya mukosa itu apanya sih dok mukosa itu adalah ini dinding dari lambung itu sebenarnya itu nanti semuanya akan kita sebut sebagai mukosa mukosa itu nanti dia salah satunya adalah punya fungsi satu dia bisa mencerna dia bisa menyerap sari-sari makanan kemudian disini juga ada pintu-pintu untuk pengeluaran dari asam lambung kurang lebih seperti itu dengan adanya peradangan di mukosa terjadi kerusakan juga di lapisan otot saluran cerna yang ada di bagian atas kurang lebih seperti itu kalau misalkan ini sudah terjadi biasanya gejala-gejala yang tadi saya katakan bisa sakit di lambungnya bisa terasanya penuh begah kembung itu merupakan tanda-tanda bahwa terjadi sekresi asam lambung yang lebih tinggi tapi jangan salah kita juga harus mencermati apa yang kita alami karena apa karena jangan-jangan gejala-gejala karena ini memang dikatakan sindrom dispepsi jangan-jangan dia merupakan gejala-gejala penyakit yang lebih berat dari yang organ-organ di sekitar lambung contohnya kalau misalkan sudah terjadi sakit lambung yang sudah lama terus ketika kita cek darah rupanya kita anemia jangan-jangan itu merupakan salah satu tanda dari dinding lambung ini sudah ada yang luka sehingga dia mengalami keluar sedikit sedikit darah dari dinding lambung ini atau ekstrimnya adalah hematemesis melena hematemesis melena ini adalah kondisi kita muntah darah jadi muntah darah itu karena apa karena muntah darah itu karena dinding dari lambung ini sudah ada luka dia mengeluarkan darah yang dia reflux dia ke atas atau kembali lagi ke atas sampai ke tenggorokan dan nanti kita bisa mengeluarkan cairan muntah itu biasanya warnanya hitam itu yang kita katakan dengan hematemesis atau melena melena itu kalau misalkan kita BAB itu bentuknya tidak bisa keras jadi seperti pasta warnanya sudah kehitaman itu tanda bahwa adanya luka di saluran cerna bagian atas biasanya ada di masalah di lambung ketika dia lambungnya ini keluar darah tapi tidak kembali ke tenggorokan dia masuk ke duodenum atau utsus 12 jari kemudian dia masuk lagi ke bawahnya kita BAB warnanya hitam hati-hati itu adalah melena melena itu sudah menjadi salah satu tanda ini bukan lagi dispepsi yang ringan kemudian penurunan berat badan penurunan berat badan ini bisa juga jadi faktor alarm alarm itu kita harus lebih waspada karena jangan-jangan penyakitnya itu bisa bukan dari lambung saja jangan-jangan memang seperti pasien saya itu badannya makin kurus tidak nafsu makan rupanya dia ada keganasan yang berikutnya terjadi tanda atau gejala dari obstruksi usus obstruksi usus itu apa obstruksi itu adalah terjadinya sumbatan di saluran cerna biasanya salah satu gejalanya adalah tidak bisa BAB nanti perutnya tambah kembung padahal kita makannya normal bahkan nanti reflux reflux itu nanti dia kembali itu merupakan salah satu tanda-tanda juga merupakan alarm dari dispepsia kemudian yang tadi mau kita bahas itu adalah GERD kalau GERD itu apa kalau GERD itu ini ada lambung dan ada esofagus yang tadinya sudah bermasalah karena terjadi sindrom dispepsi tapi dari stinkter yang ada di sini ini adalah lower esofagial stinkter ketika dia terbuka dan lambung itu melakukan pristaltik pristaltiknya itu dia tidak mendorong isinya ke bawah tapi dia mendorong isinya ke atas nah itu menjadi reflux jadi asam lambungnya itu nanti menjadi naik bisa kembali ke bagian esofagus di bagian dada bisa sampai ke kerongkongan bahkan bisa sampai ke mulut itu terjadi reflux reflux itu kita sebut dengan GERD nah gejalanya ini memang akhirnya kalau saya sering juga menemukan kondisi-kondisi GERD itu yang dirasakan itu nyeri pada dada tidak nyaman pada dada rasanya seperti kalau orang bilang ampok ampok itu agak sesak sesak nafas itu biasanya salah satu gejala dari GERD kalau kita atau kalau misalkan dokter atau kalau misalkan memang tidak periksa ke dokter dan self-diagnose bahwa ini adalah GERD tapi rupanya itu bukan GERD nah itu yang bahaya itu biasanya orang-orang itu pada bilangnya kemarin cuma sakit lambung dok tiba-tiba kok ini pasien ini jadi tidak sadar rupanya tiba-tiba meninggal mendadak nah itu sebenarnya karena saluran di esofagus ini memiliki nah ini kalau secara anatomi dia melewati rongga bagian jantung ini jantung sehingga gejala-gejala yang dialami oleh pasien dengan gejala GERD itu mirip dengan pasien dengan gejala atau serangan jantung makanya kalau saya harus hati-hati itu harus hati-hati karena apa karena kalau misalkan kita self-diagnose rupanya itu bukan masalah di lambung atau bukan GERD itu menjadi tata laksananya jauh berbeda dengan tata laksana ketika memang ada gangguan-gangguan di organ yang lain kalau saya menemukan pasien seperti ini pasti saya akan lakukan pemeriksaan sadapan jantung atau EKG karena apa karena sangat sulit sekali untuk membedakan apakah ini GERD atau apakah ini memang serangan jantung itu makanya penting sekali nanti bapak-bapak ibu-ibu untuk mengamati gejala-gejala yang dialami ketika sedang mengalami dispepsi itu adalah GERD kemudian kalau saya berpuasa gimana dok nah ini satu ketika kita berpuasa yang jelas kalau misalkan berpuasa berpuasa itu memang memiliki benefit yang luar biasa baik ya untuk badan kita karena apa karena memang badan kita ini memang didesain untuk sebenarnya untuk bisa berpuasa contohnya apa contohnya kalau misalkan memang kalau kita cerita zaman dulu zaman dulu itu manusia itu hidupnya berburu ketika berburu kita belum dapat makanan maka terjadi fase-fase berpuasa nah itu sebenarnya secara alamiah manusia itu memang sudah didesain bisa untuk berpuasa tapi seperti yang dikatakan dalam Al-Quran ketika kita mengalami sakit atau kita sedang safar atau sedang bepergian maka kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain nah makanya itu ketika kita sakit nah kalau sakit ini kan standarnya berbeda ya bapak-bapak ibu-ibu ya ada yang sakit dispepsi biasa-biasa saja hanya tidak nyaman di perut tapi ada dispepsi yang sampai mual muntah dia sampai dehidrasi sehingga dia tidak bisa berpuasa makanya kalau dari saya nanti harus diamati sendiri apakah memang kita mampu untuk berpuasa atau tidak karena memang secara syariat diperbolehkan untuk tidak berpuasa secara syari ketika kita sakit kemudian bagaimana dok kalau misalkan efek berpuasa di badan kita berpuasa itu luar biasa karena apa karena ketika kita berposisi berpuasa satu kita mendapatkan pahala yang luar biasa penjelasannya bahkan Tuhan sudah menyiapkan salah satu pintu dari surga itu yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa kemudian efek di badan seperti apa dok efek di badan itu luar biasa juga ketika kita berpuasa satu terjadi proses badan kita tidak kemasukan glukosa tidak kemasukan energi dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 14 jam yang terjadi adalah pergerakan usus pasti melambat sebenarnya itu juga memiliki benefit yang kedua terjadi peningkatan sensitivitas dari insulin pada pasien-pasien yang mengalami diabetes itu puasa itu memiliki benefit yang luar biasa karena memang sensitivitas insulin itu akan meningkat ketika kita berpuasa kemudian apa yang terjadi berikutnya dok pada pasien-pasien cancer pada pasien-pasien dengan penyakit kronis itu ketika sudah berpuasa di atas 10 jam di atas 12 jam biasanya itu sudah terjadi autofagy autofagy itu apa autofagy itu adalah kondisi dimana badan kita itu meregenerasi meregenerasi sel-sel yang sudah tua sel-sel yang sudah waktunya diganti sel-sel yang sudah uzur sel-sel yang tidak baik itu akan dicerna dan dimakan dibongkar oleh badan kita sehingga nanti badan kita memiliki sel yang baru itu memiliki benefit yang luar biasa contohnya adalah pada pasien-pasien cancer itu jelas sekali dia sensitivitas terhadap respon kemoterapi dan radioterapi itu sangat baik sangat meningkat ketika pasien itu menjalani puasa ada juga penelitian yang mengatakan bahwa di Inggris kemarin diteliti pada fase COVID itu diteliti bahwa bagaimana ini ketika komunitas muslim itu berpuasa yang berhubungan dengan COVID rupanya ditemukan bahwa dengan berpuasa rupanya memang imunitas dari badan itu meningkat sekali sehingga paparan terhadap COVID itu akan jauh berkurang di negara-negara yang mayoritas beragama muslim kemudian berpuasa itu saya lanjutkan ke yang tadi autofagia itu rupanya memang benefit sekali untuk badan kita satu itu akan menjadi salah satu kalau orang sekarang bilangnya anti-aging anti-aging itu yang tadinya sel-sel yang sudah tua sel-sel yang sudah mau mati yang sudah harusnya diganti ketika dia diregenerasi dia dimakan oleh badan kita sendiri dan diganti dengan sel yang baru nanti sel-sel yang ada di dalam badan kita adalah sel-sel yang masih muda yang masih fungsinya masih baik dan secara struktur dia pasti lebih baik itu benefitnya dari berpuasa kemudian apa yang harus saya makan dok ketika saya berpuasa nah ketika kita berpuasa ada dua fase dimana kita akan ketemu dengan jendela makan kita jendela makan itu satu ketika kita sahur yang kedua adalah ketika kita buka puasa saya berbicara di buka puasa dulu kalau kita berbuka puasa hal yang pertama kali harus kita makan harus kita minum itu adalah saran dari saya itu gula yang paling cepat untuk dibongkar dan digunakan oleh badan contohnya adalah fructosa fructosa itu adalah gula yang paling sederhana yang ada di buah-buahan ketika kita berbuka puasa badan kita kemasukan fructosa badan kita itu cepat sekali untuk menimbul menghasilkan dan memetabolisme dari fructosa itu sehingga makanya ada saran ketika buka puasa itu makan kurma ketika buka puasa itu minum rendeman kurma karena kurma itu isinya salah satunya adalah fructosa dan kalium yang cukup banyak ketika kita makan fructosa itu badan jauh lebih cepat segar yang kedua setelah kita memakan istilahnya fructosa kentang singkong itu boleh silahkan dimakan karena dengan kita memakan itu kita sebenarnya memberikan energi dan cadangan kepada badan kita supaya bisa mencerna lebih santai kemudian selanjutnya ketika kita bicara tentang itu untuk buka puasa ketika kita bicara tentang sahur kalau sahur saya kok setelah sahur saya ngantuk setelah sahur saya kok malah lemes ketika habis sahur kok saya perutnya sakit itu sebenarnya kenapa dok itu mungkin pengaturan yang kita makan mungkin kurang tepat contoh kalau misalkan kita sahur banyak makan karbohidratnya saya pastikan setelah sahur itu mesti mantuk sholat subuhnya juga nanti terlambat kemudian badannya malah energinya tidak bisa terisi dengan baik itu karena komposisinya kurang tepat kalau ketika kita sahur yang pertama saya sangat jadi jadi kalau misalkan kita sepiring nasi ini ada karbohidratnya ada proteinnya contohnya saya pakai telur tahu dan tempe kemudian disitu ada sayur-sayurnya juga nah ketika kita berpuasa nanti akan dibongkar sampai jam 12 siang ketika sudah jam 12 siang glukosa sudah habis karbohidrat sudah habis yang dicerna berikutnya itu apa yang dicerna berikutnya adalah protein dan lemak ketika protein dan lemak ini dibongkar itu nanti badan itu akan kembali segar sebenarnya sampai dia jam tiga ketika diatas jam tiga itu nanti badan akan melakukan otofagi dan memperbaiki sel-sel yang sudah mati kurang lebih seperti itu maka penting sekali untuk menjaga dan mengatur apa yang harus kita makan apa yang harus kita santap ketika buka puasa dan ketika kita sahur kurang lebih itu materi yang saya sampaikan saya senang sekali kalau nanti ada pertanyaan sehingga kita bisa berdiskusi panjang dan lebar mungkin dengan ada pertanyaan ini bisa menjawab mungkin ada yang bingung silahkan ditanyakan saya insyaallah akan siap membantu menjawab pertanyaan yang akan disampaikan terima kasih saya kembalikan ke Pak Jarod terima kasih Pak 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 Dr. Irfan Kurniawan sekarang kita akan ke Pak Jos terlebih dahulu saya sudah Pak Jos barusan selesai rapat juga mungkin butuh tips juga dari Pak Jos gimana jadwanya padat rapat meeting luar negeri jalan-jalan kerja orang kan kalau kerjanya padat begitu kan di stres begitu stres Pak Jos kan mahnya kampung tapi Pak Jos akan menyampaikan juga mengenai produk yang bagus untuk GERD dan mah oke silahkan Pak Jos oke selamat malam Pak Jarod semangat pagi selalu Dr. Irfan halo Dr. Irfan saya baru gabung ini habis meeting dengan top management KK tadi jam 7 selesai tadi baru setengah 9 ini karena banyak menyusun program-program baru untuk yang heboh untuk para Mitra KK baru pulang dari Bangkok sudah planning lagi ke yang lain-lain yang begitu luar biasa dan begitu banyak program-program yang mendukung kita semua di 3 bulan 4 bulan ini akan banyak program yang akan mendukung kita dan juga tentunya malam ini kita akan sama-sama belajar dari Dr. Irfan saya sempat ikut juga sebagian dari dokter dan dapat ilmunya meskipun nanti ada rekaman dari Pak Jarod dan momentum ini untuk belajar bagaimana di bulan puasa ini kita bisa tetap sehat kami juga baru pulang dari Bangkok sampai Pak Jarod dan kita ke Phuket terus kemudian kita banyak kegiatan yang lain tapi dengan kita merawat kesehatan lambung GERD itu gak pernah ada masalah dengan kami semuanya dan Dr. Irfan ngomong-ngomongin dari Jogja sudah dikenalkan Dr. Irfan dari Jogja saya berapa kali mau ketemu dokter belum sempat tapi ketemunya di Zoom saja nanti kita pastikan harus temudarat Pak Jarod kita buat temudarat di daerah sekitar Jogja Solo Jogja banyak juga komunitas PHS di sana baik saya akan masuk meskipun sebentar karena nanti kita akan fokus ke tanya jawab nyambung daripada Dr. Irfan tadi saya sudah siapkan beberapa slide singkat untuk kita bisa share bareng produk-produk apa sih yang ada di KK yang bisa cocok untuk para penderita mah maupun para pasien yang punya masalah GERD ataupun lambung tapi sebelum saya masuk kepada slide saya intinya yang saya dapat dari beberapa teman yang memang juga praktisi kesehatan untuk yang menyambut bulan puasa ini yang paling penting itu teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa harus niatnya dulu nah kalau niatnya kita mau puasa ini ibadah dan sehat justru menjadi sehat kita harus fokusnya ibadah ini puasa akan menjadi sehat ini mindset kita dengan berpuasa saya akan selain saya menjalankan ibadah saya untuk rukun Islamnya tapi tetap menjadi sehat juga nah itu tujuan utamanya kalau mindsetnya jadi sehat maka akan semangat menjalankan dan akan betul-betul lebih lebih husuk tapi kalau sudah stress duluan nanti sakit gak ya nanti aku jadi sakit lambung gak ya aku nanti kumat gak ya nah jadi kalau kayak gitu nanti malah hormon-hormon kortisolnya bekerja malah tadinya gak sakit jadi sakit gitu gak Dr. Irvan nah ini jadi mindset itu niat itu penting setuju gak Dr. Irvan ya setuju Pak Joss karena kalau stress duluan ya waduh ini mau menjelang puasa nih aduh saya nanti sakit gak ya nah camas duluan nanti malah jadi sakit betul-betul ya iya betul Pak Joss nah jadi penting mindset kita dulu hatinya niatnya luruskan betul-betul kita mau ibadah dan juga mau sehat itu tujuannya nah jadi kalau dengan seperti itu maka tercapai lah gak ada masalah meskipun pasien mager akan tetap lewat meskipun dengan nanti tambahan lagi dengan adanya nutrisi-nutrisi dan makanan yang tepat ya niatnya sudah oke tapi actionnya juga jangan salah jangan sembrono juga kita mengatur makannya sembarangan dan sebagainya jadi tetap masih punya masalah baik saya akan masuk kepada slide saya saya akan share screen sebentar oke baik sudah muncul slide saya ada ya baik jadi tips berpuasa bagi para penderita mah maupun GERD ya ini sudah ada slide-nya jadi memang berpuasa itu tujuannya untuk sehat ya kemudian nah tadi dokter Irvan sempat ngomong masalah berbuka ya yang paling cepat diserap adalah buah-buahan ya dan juga yang fructosa tadi ya purma ini saya sudah ada contohnya disini jadi memang benar sekali kita harus makan yang mudah dicerna jadi jangan yang terlalu tinggi ya yang sulit untuk kita cerna bahkan nanti ini yang minuman-minuman dingin juga jangan jangan-jangan minuman-minuman dingin ya setuju dokter Irvan ya 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 betul nah ini saya sekalian sama dokter Irvan bahas kalian bareng nih jadi teman-teman semua ini adalah apa petunjuknya sekalian juga dari para medis juga seperti ini hindari makanan yang ataupun minuman yang dingin-dingin ya meskipun memang kita enak atau kalau haus-haus dikasih air dingin tapi nanti kurang baik kepada suhu di dalam lambung kita justru nanti itu bisa membuat masalah ya oke kemudian tadi dokter Irvan sampaikan juga untuk sahur ya nah sahur itu kita juga disini ada untuk sahur tadi protein dan kalau karbohidratnya pun karbohidrat yang kita sarankan karbohidrat kompleks ya karbohidrat kompleks ini akan indeks likemiknya juga gak terlalu tinggi tapi tetap bisa mengisi kita kalorinya tetap ada jadi teman-teman semua sahurlah mendekati imsak kemudian juga pilih karbohidrat kompleks dan berserat tinggi seperti beras merah kentang tadi dokter Irvan sampaikan jagung hafermut sayur buah jadi gak akan jadi ngantuk kalau kayak gini kalau terlalu banyak nasi nanti jadi ngantuk malahnya nah jadi kalau karbohidrat karbohidrat kompleks dia akan lebih ringan dicernang tapi tetap memberikan energi buat kita semua saya sering kok kalau kita habis fasting saya kan juga intermittent fasting tetap menjalankan meskipun berat badan sudah cukup oke gitu ya ideal tetapi tetap saya lakukan fasting untuk autofaginya ya karena kita kejar autofagi dan juga setiap habis fasting pun kita akan konsumsinya yang produk-produk ataupun karbohidrat yang kompleks saja ya oke baik teman-teman semua kita perhatikan juga untuk yang masalah lambung atau mah hindari makanan yang merangsang pencernaan ya seperti cuka merica dan makanan-makanan yang pedas nah itu dia karena asa emang udah biasa tapi kalau lagi ini hati-hati Bapak Ibu ya bisa menjadi pemicu juga itu untuk jadi masalah untuk lambungnya kemudian bisa pada waktu kita jendela makan ya pada saat kita ada waktu makannya itu gak usah terlalu banyak-banyak sekaligus boleh sedikit-sedikit tapi sering kalau terutama yang punya masalah GERD ya masalah GERD itu kan gak boleh dalam jumlahnya terlalu banyak nanti bisa jadi masalah itu bagi saja porsi-porsi kecil tetapi boleh dalam waktu yang lebih sering kemudian untuk air putih ya dengan pola 242 tetap kita 8 gelas sehari tapi waktu makannya kan dari mulai berbuka sampai sahur jadi 2 gelas saat berbuka 4 gelas sepanjang malamnya dan 2 gelas saat sahur jadi ini adalah tetap kita konsumsi gak terdehidrasi tetap tercukupi untuk asupan air putihnya hindari kafein dan soda jadi kalau bisa si ngopinya dikurangi ataupun dibatasi kalau bisa dihindari lebih bagus untuk bisa menjaga kesehatan lambung Bapak Ibu semua kemudian makan dengan pelan dan kunyah dengan baik ini adalah saran-saran dari tim kita untuk bisa betul-betul bisa mendapatkan kesehatan ditambah lagi dengan tadi yang dari Dr. Irvan ini tips tambahannya lalu jangan lupa ada tambahan suplemen pendukung untuk kita bisa apa yang kita sudah jalankan ini bisa betul-betul lebih fit lagi semuanya tetap bisa beraktifitas dengan seperti biasa bahkan tambah seger nah ini ada yang beberapa nutrisi keke yang kita sarankan untuk teman-teman semua yang saat sedang menjalankan badak puasa adalah super green food nah disebutnya juga sudah super food super food itu makanan super yang mengandung 15 vitamin 12 mineral protein komplit dan juga punya klorofilnya klorofilnya kan ini gabungan antara klorela dengan spirulina super green food adalah kombinasi two in one klorela dan spirulina ganggang air tawar dan ganggang air laut untuk ganggang air tawarnya yaitu klorofilnya dia itu bisa untuk membantu melapis dinding lambung yang suka terasa nyeri dan menyeimbangkan pH lambung jadi nyaman nantinya jadi kalau asam lambung terlalu asam dia akan netralkan karena ini tinggi basah jadi Bapak Ibu selain dia kandungannya lengkap sekali untuk kita regenerasi sel dan kemudian kita juga untuk revitalisasi organ-organ tubuh selama puasa dia juga bisa melapis dinding lambung klorofilnya ini kemudian otomatis dia memperbaiki sistem pencernaan dan ada satu senyawa namanya P-Pars P-Pars yang beta dan juga ada B-kompleks yang akan memaksimalkan produksi energi jadi supaya produksi energinya supaya nggak lemes Bapak Ibu jadi yang berkuasa minum super green food ini sangat-sangat disarankan super green food ini sangat baik dan itu waktu sahabat saya A. Agim pernah waktu itu dia membawa rombongan ke terowongan Mina yang dulu pernah kasus itu kelapa masalah apa itu yang masalah terowongan Mina Dr. Irfan tahun berapa itu yang ada di daerah Mina yang terowongan sampai kekurangan makanan tapi dikasih super walk itu bawa super green food jemaahnya semua dikasih ini sehat itu Alhamdulillah jadi waktu itu pas beliau kan memang sudah pengguna lama niwana SOD super green food sahabat saya sudah belasan tahun di Bandung dan beliau sering sekali membawa rombongan ke Tanah Suci dan ini sangat membantu untuk bisa mengisi makanan untuk tubuh kita baik ini adalah produk pertama super green food kemudian adalah lagi Vita yang raw meal nah raw meal ini adalah kandungannya adalah 48 jenis sayur buah biji-bijian organik Bapak Ibu sudah komplit 7 warna di dalam sini jadi gizinya sangat seimbang dan kemudian juga embryo enzim masih lengkap kenapa? karena prosesnya dengan proses pendinginan freeze drying jadi dia bukan dimasak bukan dikena api lagi jadi dia masih utuh si enzimnya seperti masih seperti mentahnya betul-betul dan freeze drying ini minus 40 derajat 19 jam didinginkannya itu sehingga masih betul-betul masih utuh seperti aslinya sehingga kandungan utuhnya selayak bahan mentahnya tinggi serat untuk menekan rasa lapar selama berpuasa kemudian membantu memaksimalkan metabolisme energi dan sebagai tambahan nutrisi sehari-hari selama berpuasa dan satu saset ini sebagai makanan tambahan bisa pakai untuk saat sahur ini bisa nanti kita akan sarankan beberapa cara untuk bisa menggunakannya jadi raw meal ini sangat bagus buatan dari Korea dan ini organik ya Bapak Ibu jadi sayur buah biji-bijian 48 macam semua organik FDA organik baik ini yang kedua yang kami sarankan untuk selama berpuasa dan kombinasi super green food dan raw meal ditambah satu lagi pelengkapnya adalah susu kedelei nah kita punya namanya susu kedelei serbuk minuman serbuk kedelei ya kalau ini di shake jadi susu kedelei ya memang ini adalah serbuk kedelei akan membantu Anda menjalankan ibadah puasa dengan lebih nyaman dan sehat melakukan berbagai aktivitas kenapa kedelei minuman ini berkalori bernutrisi tinggi ya kayak serat tinggi lemak tak jenuh lemaknya bukan lemak jenuh Bapak Ibu lemaknya lemak tak jenuh yang memang bagus untuk tubuh kita rendah lemak jenuhnya sangat rendah ya no lactosa dan no kolesterol tidak ada kolesterolnya ya nah cocok sebagai makanan ataupun minuman pengganti takjil nah jadi untuk pengganti takjilnya boleh konsumsi susu kedelei ini ada yang gabung dengan raw meal nah nanti caranya bagaimana saya akan sampaikan jadi kombinasinya tiga macam ini Bapak Ibu super green food raw meal dan susu kedelei lalu gimana cara minumnya nah ini dia kalau Bapak Ibu mau screenshot silahkan ya ini pilihan waktu untuk minumnya untuk pasien GERD ataupun MAH ini ada cara-caranya di sini yaitu produk yang untuk super green food itu bisa dikonsumsi 5-10 tablet pilihan makannya adalah di 30 menit sebelum makan sebelum makan malam ya habis takjil kan nanti ada sholat kemudian makan nah pada waktu itu 30 menit sebelum makan konsumsi dulu super green food bisa 5-10 tablet ya kemudian kapan lagi minumnya 30 menit sebelum makan sahur jadi Bapak Ibu super green food nya dikonsumsinya 2 kali ya bisa 2 kali 5 atau 2 kali 10 silahkan Anda pilih itu bisa dikonsumsi 30 menit sebelum makan malamnya dan 30 menit sebelum makan sahur kemudian untuk raw meal itu bisa konsumsi 1-2 saset Anda boleh pilih waktunya bisa sebagai takjil ya ataupun setelah sahur jadi setelah makan sahur boleh konsumsi raw meal ya nanti ini akan mempertahankan rasa kenyang Anda sampai nanti juga sore berbuka mantap ya kemudian susu kedelai boleh 1-2 gelas konsumsi itu pilihannya bisa diwaktu sebagai takjilnya bisa mix dengan raw meal atau setelah makan malam ya atau setelah sahur Anda boleh atur boleh pilih dari 3 waktu ini mau minum 1 gelas atau 2 gelas itu tergantung kebutuhan Anda sukanya di mana teman-teman silahkan nanti dipilih jadi ini panduannya seperti ini boleh di screenshot ya atau di rekam kemudian untuk raw meal dan kalau mau dicampur dengan susu kedelai ini harus diperhatikan cara bikinnya jadi harus bikin dulu susunya dulu susu kedelai harus jadi dulu baru dimasukkan raw mealnya jadi jangan bikin raw meal dengan air panas ya kan raw meal itu nggak boleh bikin dengan air panas atau air hangat jadi dia sudah jadi susu kedelainya masukkan lalu shake shake bareng dia akan campur dan silahkan diminum ya jangan dengan air panas kalau bikin raw meal nanti hilang dia akan memang didinginkan tadi asalnya jadi jangan nggak boleh kena panas ya jadi buat dulu susunya baru campur raw meal dan di shake oke jadi ini Bapak Ibu sudah cukup jelas ya untuk cara-cara minumnya kombinasi tiga macam ini kemudian untuk berapa sih harganya saya sampaikan di sini untuk super green food harga satuan bagi teman-teman semua yang belum member KK Indonesia maupun Apotek PHS ya ini adalah harga satuannya super green food 230 ribu per botol isinya 150 tablet kemudian Vita yang raw meal 530 ribu rupiah per box isinya 10 saset kemudian susu kedelai harganya 86 ribu rupiah per pack isinya 400 gram satu pack itu bisa kurang lebih 15 gelas Bapak Ibu ya kurang lebih 14-15 gelas itu bisa untuk satu pack itu ya Anda boleh tergantung dari jumlah berapa sendok makan Anda buat sekaligus bikin susunya oke ini adalah harga satuan lalu harga untuk paket nah ini ada paket buat teman-teman yang belum menjadi member KK Indonesia maupun Apotek PHS silahkan untuk bisa mengambil paket ini ya ada 3 box Vita yang raw meal dan 2 botol super green food 150 tablet harganya 2.150.000 sudah termasuk free membernya ya dan Bapak Ibu semua gabung di sini sudah termasuk dengan nanti mendapatkan website mendapatkan aplikasi untuk nanti bisa order online ya jadi harga ini sudah sangat spesial untuk para new member yang belum bergabung sebagai member KK Indonesia ya oke 3 box Vita yang raw meal dan 2 botol super green food 150 tablet ini pilihan pertama ada lagi pilihan paket yang kedua adalah yang 1,3 juta yaitu adalah 2 box raw mealnya dan 2 botol super green food yang 50 tablet kalau tadi yang harga 2150 3 raw meal dan 2 150 tablet yang super green food kalau ini 2 box raw meal dan 2 botol super green food 50 tablet ini juga termasuk free member KK Indonesia dapat free kartu ION ya free kartu ION ini juga untuk bisa untuk sirkulasi darah nambah yang paket tadi yang 2 juta juga tetap dapat ya untuk kartu ION sekaligus kartu member dan juga ada IONnya dan IONnya cukup tinggi ya 2500 sampai 3500 gaus ya untuk kandungan ION baik jadi Bapak Ibu sudah tahu harga satuannya ini ada harga paket yang 2 jutaan ada harga paket yang 1 jutaan silahkan Anda pertimbangkan pilih yang yang belum menjadi member KK saya sarankan untuk jadi member supaya apa mendapatkan harga-harga spesial dari nanti dari 10% sampai 40% diskonnya kenapa saya harus menjadi member KK karena supaya bisa membeli produk-produk KK yang ada 80 macam ini saya baru cerita 3 ya Bapak Ibu masih ada banyak lagi nih ada 70 lebih lagi yang masih ada bisa dipilih produk perawatan kulit produk kesehatan lainnya ada antioksidan ada KK Lifeforce ada pembalut dan sebagainya yang Anda bisa gunakan ada produk perawatan kulitnya ada produk minuman kesehatan satu tadi adalah susu kedelai ataupun ada kopi tongkat ali dan sebagainya dan juga ada produk-produk harian baik Bapak Ibu itu yang mau saya sampaikan untuk informasi mengenai apa saja yang ada di KK Indonesia dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua saya kembali kepada host kita Bapak Jarot silahkan soundnya belum dibuka Pak Pak Jarot suaranya belum dibuka oke selamat malam terima kasih Pak Joss kita bertiga akan menjawab pertanyaan saya akan membacakan pertanyaan termasuk tadi ada yang barusan WA ke saya mungkin dia ngetik di Zoom susah jadi WA ke saya oke saya mulai dari pertanyaan paling atas selamat malam Pak Irvan mau tanya kurma yang banyak di pasaran atau dipasarkan selama bulan Ramadan ini kok manis sekali itu apa manis benar dari fruktosa buah kurma atau ditambahkan gula sehingga apakah aman dikonsumsi oke terima kasih memang kalau kurma itu ada yang manis sekali ada yang tidak terlalu manis sebenarnya contohnya kalau misalkan berbicara kurma yang tidak terlalu manis ya mungkin kita bisa konsumsi kurma-kurma yang kurma-kurma Tunisia itu kan memang tidak terlalu manis tapi kalau misalkan kita konsumsi kurma yang sukari atau yang sejenis itu barari dan lain-lain itu kecenderungannya memang lebih manis kalau apakah ditambahkan gula saya belum pernah ke produsen kurmanya Pak jadi tapi sepertinya memang itu tergantung dari jenis kurmanya kalau ditambahkan kok saya sepertinya tidak sampai segitunya sih iya saya pernah ke Israel 4 kali memang bukan ke Arab ke Israel 4 kali dan di Israel juga penghasil kurma kebetulan saya dibawa ke perkebunan dan tempat produksinya yang memang sebenarnya tanpa ditambah gula pun dengan dikeringkan itu airnya berkurang memang menjadi manis banget karena kadar airnya kan dikurangin sehingga kadar gulanya naik jadi kalau saya juga berani mengatakan itu tidak ditambah gula memang kurma itu sama juga kayak misalnya ismis yang dikeringkan lalu blueberry blackberry itu tidak ditambah gula karena memang memang sudah gulanya sudah banyak jadi gula yang di dalam buah atau gula di dalam kurma itu sudah bertindak sebagai pengawet jadi karena gula itu juga punya fungsi untuk mengawetkan jadi mungkin itu tambahan dari saya ya oke ada titipan pertanyaan untuk Pak Irvan saya sakit mah GERD yang dipicu oleh lambung yang kata dokter saya itu lambung saya bocor atau buka dinding lambungnya nah tapi saya pengen mendapat tambahan karena berhubungan dengan pas tema ini GERD gimana ya cara penanganan untuk masalah usus bocor ini ya baik sebenarnya saya juga agak bingung terminologi usus yang bocor itu seperti apa karena sebenarnya sistem pencernaan sistem pembuluh darah sistem urologi itu sebenarnya adalah prosistem jadi dia sistem yang tidak ada hubungannya dengan sistem yang lain tapi secara proses dari fisiologinya dia tidak tidak sampai itu yang bocor saya tidak tahu makanya ini mungkin kita harus konfirmasi dulu diagnosanya seperti apa sehingga nanti karena berbeda masalah berbeda cara penanganan kadang juga ada yang bicara tentang dok saya usus saya terbuka rupanya itu memang sedang dibikin ada kalau kita di dokter bedah itu ada pembuatan kolostomi atau stoma atau perut atau muara itu yang kita keluarkan fesis itu dari perut dari dinding perut karena memang ada masalah-masalah di bawahnya apakah itu yang ditanyakan saya juga kurang tahu kalau misalkan memang dibentuk atau dibuat stoma itu kalau kita searching ada tata cara untuk perawatan stoma kurang lebih seperti itu cuman apakah memang itu saya mungkin harus dikonfirmasi lagi oke ya pertanyaan berikutnya kenapa ya perut saya suka terasa panas setelah makan padahal sudah menghindari makanan pemicu asam lambung dari Bu Lili oke ya Bu Lili kalau suka enggak apa-apa Bu Lili jadi memang kalau memang perut itu normal secara badan mengeluarkan asam lambung sehingga walaupun kita tidak memakan makanan yang pemicu contohnya makanan pemicu itu kan adalah makanan yang terlalu asam pedas minyak kemudian santan jamu-jamuan itu memang harus dihindari ketika memiliki masalah-masalah di dispepsi tapi secara alamiah badan itu pun mengeluarkan asam lambung sehingga makanya tadi yang saya sampaikan pertama kali faktor pemicu pertama itu adalah psikogenik tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Joss itu ketika niatnya sudah baik sudah mantap tidak ragu-ragu itu nanti secara psikis kita akan menjadi baik dan puasa kita juga pasti akan lancar jangan-jangan ini ada pemicu-pemicu yang lain misalkan secara psikis oh ini lagi banyak pikiran karena apa karena faktor pikiran itu luar biasa menentukan apa namanya menjadikan kita sekresi asam lambungnya berlebih itu luar biasa kalau memang masih ada keluhan-keluhan di asam lambungnya mungkin sebelum lambung itu terisi makanan mungkin kita harus berikan rapid reliever atau kalau di kita itu ada obat-obatan yang sifatnya basa basa kuat karena kan asam lambung itu adalah asam kuat kita harus counter itu dengan basa kuat atau tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Joss ada produk yang rupanya memang sifatnya dia sebagai basa sehingga ketika asam ketemu dengan basa nanti ketemunya akan PH-nya nanti akan menjadi netral kurang lebih seperti itu ya pertanyaan berikutnya apakah asam lambung bisa memicu sampai ke punggung sebab saya anaknya orangnya mengalami sampai ke punggung lalu keringat jagung akhirnya pikiran jadi kacau gimana mengatasinya ya baik kalau ini kayaknya pikiran kacau terus jadi asam lambung gert terus sampai ke punggung ini karena ya itu faktor pikiran itu luar biasa saya pikir ini bukan gert dan dispepsi itu bukan permasalahan memang ada yang permasalahan secara organik tapi banyak sekali ini masalahnya masalah adalah masalah psikis bahkan di kami itu di dunia medis itu ada obat-obatan yang memang bekerja memblok di bagian untuk psikisnya untuk menangani masalah-masalah di lambung ada obat yang sangat spesifik untuk kita berikan ketika memang rupanya sudah tata laksana dispepsi sudah kita lakukan semuanya sudah kita lakukan sudah kita kerjakan tapi memang tidak ada perbaikan dan kita mengarah ke psikogenik itu biasanya nanti akan kita berikan obat-obatan yang berhubungan dengan sistem sarap pusat makanya penting sekali untuk menjaga pikiran kita tapi kalau sudah sampai ke punggung terus keringat jagung keringat dingin mungkin satu harus diperhatikan ada tanda sindrom dispepsi itu dia nyeri bagian ulu hati mungkin tembus sampai ke belakang dan dia naik ke bahu kanan ini spesifik sekali naik ke bahu kanan pada populasi dengan kriteria 4F female 40 fat itu lebih rentan terkena batu empedu kalau misalkan memang kriteria pasien ini yang ditanyakan sudah wanita umur 40 tahun kemudian dia juga fat fat itu dalam artian dia secara posturnya juga besar bisa dan sudah diberikan tata laksana dispepsi dan tidak membaik coba diperhatikan istilahnya kalau kami itu ada diagnosa banding diagnosa bandingnya itu yang mengarah ke gejala yang seperti ini coba di USG di kolejnya atau di bagian kantung empedunya ketika dia ada masalah di kantung empedu ada masalah di batu empedu itu biasanya gejalanya mirip sekali dengan sindrom dispepsi dan itu masalah yang mungkin harus ditangani tidak dengan obat-obatan tapi mungkin dengan modifikasi dari teman-teman di bagian bedah oke satu lagi pertanyaan untuk Pak Dokter setelah itu nanti ada pertanyaan untuk Pak Joss sekaligus ke hal promo ya kalau suka bersendawa dan kentut setelah makan apakah ada masalah asam lambung mungkin saya tambahkan ada Pak Joss pada denger Youtube podcast kalau ada kentut itu tadanya sehat bener gak baik kentut itu sebenarnya gini sebenarnya ketika kita memulai proses makan makanya kenapa kok kami di muslim itu disarankan mungkin umum juga sudah beredar disarankan itu kalau makan itu diisinya sepertiga saja kemudian sepertiganya kita isi air dan sepertiganya kita isi dengan udara karena apa kalau misalkan memang tidak diisi tidak disisakan space untuk udara ketika makanan masuk ke dalam lambung kemudian lambung mengeluarkan merespon itu dengan mengeluarkan asam lambung normal sekali itu akan makanan yang terkena asam kuat itu akan mengeluarkan gas satu itu sehingga itulah apalagi mungkin ada makanan-makanan yang lebih banyak memicu untuk gas contohnya kubis itu kan gasnya sangat banyak sekali ketika itu makan direspon oleh tubuh dengan asam lambung kemudian mengeluarkan gas yang banyak itu akan menjadi bersendawa tapi kalau kentut itu tandanya kalau kentut itu prosesnya beda lagi kalau kentut itu prosesnya ini prosesnya karena di bagian kolon kita itu banyak sekali bakteri-bakteri yang baik sebenarnya dan sifat dari bakteri itu dia memang mengeluarkan ketika dia mencerna makanan membantu mencerna makanan dia mengeluarkan gas-gas yang nanti akan keluar lewat bawah tapi selama dia tidak menimbulkan kembung itu sebenarnya menurut saya tidak ada masalah bersendawa pun itu masih manusiawi masih lumrah kentut pun sebenarnya menurut saya itu petanda yang baik dan apa namanya selama dia tidak menimbulkan masalah kembung masalah yang lain-lain itu menurut saya tidak perlu khawatir ya udah sekarang terima kasih Pak Dokter saya pertanyaan buat Pak Joss dulu ini pertanyaan orang yang diabet dia puasa bulannya hanya 67 lalu waktu buka puasa hanya makan telur asin sama romil nah dia kaget waktu 2 jam kemudian dia cek gula kok 200 nah apakah romil ini aman untuk diabetes sekaligus setelah itu pertanyaan soal promo promo SKF oke silahkan Pak Joss ya kalau tadi yang ditanyakan setelah makan jadi 200 itu yang dimakan adalah telur dengan romil ya hanya itu saja betul ya kalau hanya itu saja terus kalau untuk kandungan romil sendiri sebenarnya tidak ada yang micu malah kan untuk perbaikan diabetes itu adalah memang kita lebih banyak kromium ya milk rom tapi kalau romil juga itu salah satunya membantu karena dia tinggi serat kalau untuk kenaikan kadar gula memang pemicunya bisa dari makanan tapi juga bisa dari macam-macam ini ada bapak atau ibu yang menanyakan jadi belum pasti juga dari romil karena memang kalau kandung romil itu gulanya juga memang hampir tidak ada dan juga semuanya kombinasinya juga itu sedikit-sedikit untuk kadar yang bisa menaikkan gulik emiknya juga sangat rendah kalau 2 jam setelah makan jadi naik itu bisa terjadi dari yang lain nah itu mesti kita lihat dulu karena unsur-unsurnya tidak ada yang untuk bisa menaikkan begitu cepat untuk romil kalau telur sendiri kan protein artinya kandungannya tidak mengarah ke sana nah itu coba dicek ulang lagi diobservasi saran saya apakah betul tidak setiap kali habis makan itu naik tidak bu nah ini harusnya diperiksa beberapa kali dicoba diobservasi jadi jangan cuma sekali saat yang tertentu itu saja kalau sampai 3-4 kali seperti itu juga boleh nanti kontak lagi konsultasikan dengan kita sendiri nah kemudian apa lagi Pak Jarot yang mengenai promo apakah ada promo untuk SGF super green food kalau Bapak Ibu mau mendapatkan promo sebenarnya ada sih Pak yang tadi kan harga satuan itu saya sampaikan 230 ribu adalah untuk yang 150 tablet 1 botol kalau mau ambil 3 botol itu ada paket yang lebih hemat 580 ribu itu 3 botol yang 150 tablet harga 580 atau Bapak Ibu juga bisa ngambil yang paket tadi bis atau pemula yang sudah gabung dengan raw meal itu sangat bagus karena raw meal itu 48 jenis sayur buat biji-bijian Pak Jarot ini dan grupnya juga sangat banyak yang mengkonsumsi raw meal dan yang penderita diabetes juga pada minum itu termasuk Pak Jarot juga kan punya pengalaman diabetes ini boleh mungkin Pak Jarot sekalian sharing Pak Jarot silahkan saya setiap pagi minum raw meal saya tidak puasa tapi saya sehari-hari pagi minum raw meal lalu satu jam kadang-kadang lupa 30 menit sebelum makan pagi siang malam saya minum SGF tapi saya memang mengkombinasi dengan milk rom jadi satu jam sebelum makan itu saya minum milk rom makan siang dan makan malam makan pagi enggak kalau makan pagi saya bangun tidur itu setelah pas harapan itu ya pokoknya raw meal sama telur nah ditambah dengan milk rom yang makan malam makan siang satu tablet makan malam satu tablet ya gulanya sih boleh dikatakan stabil sama dengan sebelum makan milk rom eh makan raw meal jadi makan raw meal tidak menaikkan tidak menaikkan malah ya mungkin karena bukan faktor raw mealnya faktor milk romnya malah gula darahnya turun jadi memang gula darah ini sebenarnya kalau menurut saya kan dari tahun 2000-an ya sudah diabet itu ya tapi 2007-2009 saya mengambil keputusan pola hidup sehat 2010 lepas obat lepas insulin sampai 2017 jadi sesampai 7 tahun lepas obat lepas insulin 2017 saya kambuh lagi padahal makannya disiplin olahraga teratur nah itu faktor karena saya bangkrut hingga rugi ratusan miliar malah tambah utang 18 miliar nah itu kacau pikiran saya jadi walaupun makannya bener olahraga bener tapi yang pasti kacau juga pikiran itu dampaknya ketidur jadi tidurnya gak bisa deep sleep jadi dengan kata lain ya itu bukan cuma makanan ya gula ini nih marah aja gulanya naik kecewa gulanya naik cemburu gulanya naik khawatir gulanya naik gelisah gulanya naik jadi mereka kayak gerd juga ya gerd itu begitu khawatir ya gerdnya kambuh mertua dateng gerdnya kamahnya kambuh mertua gak pulang-pulang bukan mah lagi gerdnya naik ke atas gitu ya jadi mertua pulang sembuh lagi gitu ya jadi bukan hanya faktor makanan tapi pikiran ini psikosempatis ini kuat sekali jadi kalau gula fluktuatif itu ya bahkan saya menyarankan begini ada temen yang makan romil gitu coba aja kalau gitu romilnya dihentikan dulu aja seminggu dua minggu nanti kalau gulanya masih naik berarti bukan faktor itu tapi kalau misalnya dihentikan lalu memang gulanya turun mungkin juga ada faktor ke cara DNA cocok tidak cocok tuh bagaimanapun juga mungkin satu dari sekian ratus ribu kasus akan ada ya tapi karena romil ini bukan tunggal bukan materi tunggal jadi misalnya materi tunggal itu gini ini loh makan papaya ini loh makan pisang ini 48 macam gitu ya lalu setiap ada chia sheetnya ada flag sheetnya ada beras merahnya ada apelnya jadi masing-masing jenis ini jumlahnya cuma dikit-dikit-dikit gitu sehingga tidak mungkin relatif akan lebih aman karena ini 48 macam jadi misalnya ada orang yang Pak ini mengandung kedele ya kedelenya itu cuma satu dari 48 macam satu kali saji 30 gram jadi kedelenya pasti sedikit banget gitu bahkan orang yang alergi kedele aja minum romil itu kayak gak ngefek kok jadi gak alergi kedele lagi ya bukan romil itu kedelenya dikit banget gitu loh karena kedele adalah salah satu dari 48 macam di dalamnya nah demikian juga dengan masalah diabetes ya itu dengan multi materi di dalam romil maka sebenarnya harusnya dampaknya tidak se ekstrim dengan misalnya saya makan singkong gulanya naik gitu ya saya makan ubi ungu kok tetap gulanya naik karena itu faktor tunggal jadi bisa di kalau saran dari saya bisa dicoba disimak faktor yang lainnya lagi ya oke yang tadi juga apa yangnya perlu disarankan milk chrome ya Pak ya yang tadi ibu yang sampai ya jadi milk chrome itu biasanya kalau penderita diabetes itu pengaruh sekali di masalah chromiumnya jadi ibu perlukan tambahan milk chrome ya dan dikonsumsinya 30 menit ya sebelum makan ya sama seperti SKF barengan aja sama super green food minumnya bareng dengan super green food sebelum buka dan saur cek dulu HbA1c nya Bu cek dulu HbA1c nanti bisa ditentukan apakah minumnya dua kali apakah dua kali satu atau dua kali dua tergantung HbA1c nya begitu terima kasih ini ada pertanyaan kenapa romil harus minum air lebih banyak bukan hanya romil ya sebenarnya kita tuh harus cukup minum air rata-rata standarnya sekitar 8-10 gelas jadi untuk mengingatkan saja nanti pas Anda beli SKF juga akan disarankan minum air banyak-banyak nanti pas Anda minum vitamin B komplek juga akan disarankan minum air banyak-banyak kecewali yang ada sakit ginjal dimana minumnya harus dibatasi jadi nanti pas misalnya beli suplemen yang ada argininnya itu juga disarankan minum air banyak-banyak jadi sebenarnya minum air banyak-banyak itu adalah pesan kesehatan untuk semua orang apapun yang diminum apapun yang dikonsumsi jadi tidak ada misalnya kalau romil minumnya biasanya 5 gelas jadi sekarang harus 8 gelas enggak minum romil enggak romil ada 8 gelas sampai 10 gelas jadi sebenarnya tidak kayaknya yang mungkin saya akan lebih baik Pak Joss yang lebih menjawab yang lebih-lebih lebih pengalaman di produk EK apakah minum susu kedelainya susu kedelainya dari KK atau apotek PHS jaringannya ini bisa menaikkan asam urat kalau minumnya 10 gelas sehari tapi kalau minumnya normal-normal 1-2 gelas enggak Bu malah menyehatkan ya Bapak Ibu kalau memang yang berlebih itu kita kan memang kalau kedelainya tinggi proteinnya jadi dia kalau dikonsumsi berlebihan pasti akan bisa meningkatkan kalau memang sudah kronis sama seperti Ibu makan tahu tempe ataupun protein-protein yang berlebihan kacang nah sama nah kan susu kedelainya dari kacang ke delay tapi kalau jumlahnya masih dalam dosis yang atau istilahnya normal 1-2 gelas sehari kecil sekali kemungkinan untuk bisa menaikkan asam urat kecuali memang sudah rentan atau kronis banget begitu ini ada pertanyaan mungkin lebih bagus ditujukan ke Pak Dokter tapi sebelum saya membacakan pertanyaan ini saya tertarik dengan sebuah data bahwa pengidap kanker terendah di dunia bukan di Swiss bukan di New Zealand ternyata Arab padahal waktu saya ke Israel ke Mesir ke Jordania saya sudah banyak traveling 4 kali itu 1 kali perjalanan memang sekaligus paketnya itu Mesir Israel Jordania nah itu ya dimana-mana orang makan daging lalu beberapa analisa diantaranya yang membuat mereka tidak kanker itu karena rempah-rempah spicy banget lalu yang menarik lagi adalah puasa jadi puasa yang membuat orang sampai auto pagi sehingga apa namanya natural killer sel pembunuh sel error itu aktif gitu nah ini pertanyaannya berhubungan dengan data yang saya sampaikan tadi nyambungnya adalah untuk orang kanker ini sebenarnya satu minggu itu disarankan intermittent fasting itu intermittent fasting itu berapa kali atau berapa hari di luar puasa agama ini satu bulan puasa nanti kalau nanti udah gak bulan puasa tapi ini mau puasa kesehatan untuk kanker maka intermittent fasting itu dalam satu minggu berapa hari IF-nya ya itu Pak Doktor ya baik ya memang penelitian juga banyak menunjukkan anu ya Pak Jarod fasting itu rupanya beneficial sekali untuk badan kita dan memang akhirnya ketika ada yang mau mencoba IF ketika mau mencoba IF itu nanti harus diperhatikan teknik IF itu banyak teknik IF itu banyak ada yang teknik 16 8 ada jadi 16 jam dia berpuasa 8 jam dia jendela makannya mungkin seperti orang muslim jadi jendela makannya hanya ketika buka puasa sampai dia sahur ada juga teknik yang dipakai another day itu apa namanya satu hari dia berpuasa satu hari dia libur satu hari dia berpuasa satu hari dia libur itu juga bisa dicoba atau ada juga yang seminggu itu dua kali seminggu dua kali jadi kalau saya kembali ke kemampuan tiap individu karena tidak bisa semuanya dipukul rata oh ini harus yang paling baik another day jadi satu hari puasa satu hari tidak puasa mungkin kalau di kami yang umat muslim seperti puasa daud jadi sehari puasa sehari tidak sehari puasa sehari tidak itu yang paling baik tapi kan memang tiap tiap individu kemampuannya berbeda makanya kalau dari saya coba nanti puasa yang seminggu coba satu kali dulu kalau misalkan memang kuat mungkin bisa ditingkatkan di dua kali dalam satu minggu kurang lebih seperti itu nanti kalau misalkan memang kuat dan memang benefitnya di badan terasanya jauh lebih enak mau coba yang another day jadi papan catur isi kosong isi kosong itu ya monggo nanti disesuaikan dengan kemampuan dari badan iya terima kasih ya sekarang karena waktu terima kasih untuk Pak dokter ya mungkin saya kembalikan ke Pak Josh dulu untuk pesan terakhir sebelum nanti saya tutup Pak Josh dari sisi mungkin ada promo produk atau promo join member ya baik terima kasih waktunya Pak Jarod memang Bapak Ibu semua bulan Ramadhan sudah kita jelang sudah masuk semua disini ya kita semua-sama sudah menjalankan yang penting tadi saya bilang pikiran kita ya harus sehat dulu tujuannya untuk sehat dan ibadah ini kemudian ditambah lagi dengan pola makan yang tepat dengan konsumsi suplemen yang tepat kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar dan semuanya berkah dan sehat nah kalau mau juga dapat harga-harga hemat otomatis Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan belilah paket ya kalau mau beli satuan silahkan kalau mau beli pertiga silahkan nanti bisa menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu semua atau yang saya sarankan lagi Bapak Ibu bisa gabung sebagai member KK Indonesia kenapa? karena banyak sekali benefitnya ya kesatu Bapak Ibu bisa dapatkan harga yang lebih hemat banget ya 10-40% minimal 10% diskon sampai bisa ada yang 40% diskon dari 80 macam produk kita dan itu semua saya sudah konsumsi 25 tahun ini semua saya sudah pakai kecuali produk yang perempuan ya seperti kosmetiknya lipsticknya saya nggak pakai tentunya kemudian pembalutnya juga nggak pakai tapi kadang dipakai untuk masker dan banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita nikmati sebagai seorang member KK ya fasilitas diskon kemudian kemudahan belanja di semua di 43 cabang KK Indonesia di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua dan juga ini bisa juga online dan juga datang ke kantor silahkan jadi Bapak Ibu banyak sekali benefitnya bagi yang belum bergabung sebagai member KK Indonesia silahkan join sekarang dan menghubungi pengundang Anda masing-masing yang sudah member silahkan nikmati paket-paket hemat hubungi pengundang Anda juga ada paket yang per 3 pack ada paket yang paket hematnya lagi bagi yang belum member juga boleh beli yang 3 pack juga ada Bapak Ibu silahkan menghubungi para pengundang pokoknya kita tetap sehat dan juga hemat nah itu dia pesan dari saya luruskan niat kita kita makan yang tepat dan sehat ya kemudian kita bisa jalankan dengan nikmat terima kasih selamat malam semuanya terima kasih pak Joss saya spotlight saya dulu kita sudah selesai jadi teman-teman tadi kan ada pertanyaan gimana cara belinya gimana cara daftarnya jadi malam hari ini adalah zoom berbagai jaringan jadi selain jaringan saya saya ini di bawah pak Joss pak Joss juga punya downline lainnya lagi setelah selain saya ya bahkan mungkin juga ada disini anggota apotek PHS tapi yang sebelum saya gabung malah sudah menjadi anggota KK gitu ya maka siapa yang Anda kenal gitu ya dengan itulah Anda mendaftar ya mendaftar jadi member nah apa keuntungannya mendaftar jadi member untuk belanja-belanja selanjutnya itu ada diskon 10% ya dari harga yang promo jadi misalnya promo Romil ya Romil itu kan satunya Rp530.000 jadi kalau 2 Rp1.060.000 nah sekarang ini agar ada promo nih beli 2 dapet 3 jadi 1 beli 1 aja nih ya klik beli 1 Rp530.000 munculnya tapi ada paket beli 2 dapetnya 3 jadi Rp1.060.000 dapet 3 tapi kalau member itu 3 itu bukan Rp1.060.000 ya Rp1.060.000 dipotong Rp106.000 dipotong 10% jadi kalau jadi member itu untungnya semua pembelian berikutnya adalah diskon 10% bahkan diskon setelah program promo masih di diskon lagi ya jadi lebih untung menjadi member menjadi member sendiri sebenarnya ada pilihan 3 ya paket yang cuma Rp200.000 paket Rp1.3 paket Rp2.1 ya Rp2.150.000 bedanya yang paket Rp200.000 itu kalau ngajak-ngajak orang lain tidak ada bonus rekrut tapi tetap mendapat bonus dari omset grup ya tapi kalau yang paketnya Rp1.3 dan Rp2.1 nanti mengajak orang lain nah dari mengajak saja sudah ada bonus ya sehingga kalau itu dikumpulkan dari bonus mengajak ini juga nanti ada namanya PR gitu ya itu ada bonus misalnya ke Kuala Lumpur ke Genting gitu ya itu kalau ngajak orang paket bisnis kira-kira 18 orang gitu ya bahkan kalau kalau ada titipan spiritual jadi bonus rekrutnya nggak diambil ditabung gitu ya itu ngajak 9 orang paket bisnis dapat satu tiket itu ke Malaysia nanti bulan Agustus ya pergi sama saya sama Pak Joss bareng-bareng rame-rame dengan ratusan orang lainnya seperti kemarin saya baru pulang dari Bangkok ya jadi bonusnya itu bener ya dapat ya bahkan kalau misalnya dapat dua tiket ya yang satu berangkat satu dicairkan buat uang saku gitu ya nah saya ke Bangkok kemarin dapat tujuh tiket jadi yang lima dicairkan ya dapat tuh lima kali enam juta yang ke ke Kuala Lumpur nanti saya sudah dapat sembilan tiket loh jadi nanti saya pakai dua yang tujuh saya cairkan ya syukur saya dapat lebih lagi karena ini ngumpulinya sampai bulan Juni kalau sampai bulan Juni nanti misalnya saya dapat dua puluh tiket ya yang dipakai dua yang delapan belas kali tujuh juta dicairkan waduh mantep jadi bonus terbaran bonus apa lagi nanti jadi itu THR kalau rajin ngajak orang itu keuntungan kalau mengambil paket bisnis atau pemula tapi kalau misalnya aduh pak saya ini mau sehat pak nanti aja jadi member terus jualan aku ini maunya sehat ya sudah dengan paket 200 ribu aja sudah jadi member yang penting kalau beli dapat diskon gitu loh ya itu boleh juga nanti kapan-kapan bisa di upgrade kok begitu udah sehat udah sembuh kalau sembuh itu jadi sakit itu bisa jadi anugerah sakit lalu sembuh namanya anugerah punya cerita saya sakit sekarang sembuh waduh Anda punya teman yang tahu bahwa Anda sakit lalu mereka juga tahu sekarang Anda sehat itu kan cerita cerita itu kan modal modal untuk mengendors dengan bukti yang nyata ini loh aku dulu HbA1c-nya 11 sekarang bisa 7 nih karena milkrom gitu ya kan gak bohong namanya kesaksian ya misalnya diabetes ya dengan milkrom ya adik ipar saya itu dari 9,8 jadi 7 gitu ya dalam 2 bulan padahal HbA1c itu kan rata-rata 3 bulan berarti kalau 2 bulan sudah turun apalagi sebulan ke depan lagi karena kalau baru 2 bulan itu bulan 3 bulan yang lalu masih ketarik gitu ya nah itu kan istilahnya penyakit yang menjadi berkah kita punya pengalaman sakit tapi jangan sakit terus kita bisa sehat tentu berlewat cara macam-macam ya yang mengalami perbaikan lewat olah nafas ya cerita ngajak orang lain olah nafas dan seterusnya ya jadi teman-teman silahkan menghubungi siapa yang mengundang teman-teman ikut Zoom ikut Zoom ini kan ada undangannya di grup mana diajak siapa nah Anda menghubungin aja yang mengundang gitu ya kalau Anda saya yang mengundang ya Jafri saya aja boleh ya Pak saya tertarik itu tadi mau jadi member gitu ya gimana caranya biar dapat diskon kalau soal komisi udah gak mikir saya pak gitu ya yang penting sehat dulu gitu ya boleh ya nanti hubungin saya hubungin Pak Jos hubungin siapa saja yang Anda kenal sebagai jaringan apotek PHS atau KK Indonesia jadi apotek PHS itu di dalam KK Indonesia ya demikian dari saya sekali lagi terima kasih Pak Jos terima kasih Pak Pak Dokter untuk waktunya kesempatannya kita memberikan ilmu-ilmu ke kita dan itu sebuah sebuah amal sebuah ibadah ya membagikan ilmu terima kasih Pak Dokter terima kasih Pak Jos ya selamat malam teman-teman kita akhiri bersama-sama selamat beristirahat ya kalau saya habis selesai gini ya olah nafas pribadi ya 30 menit terus tidur ya selamat malam